Tapi spesial yang gak bisa jawab, saya pukul pake ini Aduh Oke apa-apa, tapi gantian ya pukulnya Lo pukulnya skenario, tiba-tiba ada cesaan ini, cesaan itu, dosanya ini, dosanya itu Gue aja deh kayak gitu, ngerti-ngerti? Kata sama-sama yang asli Ngeri sendiri Makin lewas, makin gue ya no Hati-hati nanti kalian cilok loh Eh, setelah, celebuk Gak mau, coy Mending gue ngomong bapaknya ya Cacau Mohon perhatian Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya Biar makin asik, selamat nonton Selamat 21 Tau lagi sama gue Nanda Dan sekarang gue udah bareng sama Cash Dari film yang paling menyeramkan abad ini, Cie Siksa Neraka Apa kabar guys? Baik, oke Hari ini kita mau interview Tapi spesial yang gak bisa jawab Saya pukul pake ini Oke, gak apa-apa Tapi gantian ya Jadi kalian buat salah apa sampai disiksa Wah, gak tau tuh Kak Gimana sih? Penjelasannya ada di surat Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Dia manusia itu mengira bahwa harta yang dapat mengekalkannya Pastikan dia akan dilempar Karena manusia itu berbuat dosa Udah intinya kayak gitu Iya Makanya bisa disiksa neraka Dosa kali? Tapi Dosa apa yang kalian terbuat Sopi kalian di Potong-potong lidahnya Secara story Di sini Yang pasti Melalui orang tua Dosa yang paling pasti Masut raka Iya Melalui orang tua tapi nurut Iya Nah gitu Mbak Kamu banyak kali Apa contoh? Berzinah Contohnya? Contohnya? Tapi ada satu lagi yang Dosa yang pasti Masut raka Apa? Membajak film Waduh Iya itu Boleh Dan tidak menonton sisi neraka Iya Masut raka nanti Oke Jadi Ya udah diceritain aja Kira-kira Filmnya itu tentang apa sih? Tentang Tentang Drama keluarga Ini film tentang drama keluarga Yang Kalo kata Kisha itu Drama yang dibalut dengan siksaan Sangat tidak menjawab ya Iya Sangat tidak menjawab ya Iya Jadi cerita senaka ini Bercerita tentang Keluarga Ustadz Di depannya Keliatannya itu keluarga itu Sangat religius Sangat religius Baiknya aja anak-anak itu Pada anak-anak yang sopan santun Soleh dan soleha Tapi kan ternyata Di balik itu semua Ada Something Yang membuat mereka semua Ada di dalam neraka Akhirnya Apakah itu Hanya ditonton Filmnya Nah Keluarga siapa tuh? Keluarga kita Oh kade tuh ceritanya saudara? Saudaraan Sama Naila juga? Sama Naila juga Bertiga? Bertiga Berempat sama ada satu lagi Rizky Parel Yang abang Akesha? Enggak Ada lagi satu abang Oh ada abang satu lagi Empat bersaudara Urutannya gimana? Abang satu itu Yang ini yang kedua Ketiga keempat Yang masih Naila Oh Lanjutkan hal ini Siapa yang diantar kalian Setelah baca skripnya Atau Terlibat dengan film ini Tiba-tiba langsung kayak Memikirkan siksa neraka Ya gue udah pasti Karena maksud gue tuh kayak Cuy itu tuh tampahan banget Iya bener-bener Lo ngebaca skenario Tiba-tiba ada sisaan ini Siksaan itu Dosanya ini Dosanya itu Gue aja deh kayak Gitu Karena sama-sama yang asli Ngeri sendiri Gila ya Dosa bodoh Oh Ada dosa bodoh kan Sama sama yang asli Kalo Kayaknya gimana? Sama lah Setelah baca skrip Cuman kalo gue kan Maksudnya gak mau nafik lah Ya gue mencoba untuk Mengurangi Atau tidak Tidak mendekati hal tersebut Cuman kalo kelepasan dikit Ya mau gimana Namanya Pansia ya Apa? Tentunya kelepasan apa? Iya Apa? Oh iya bener Oke Ini kan film diangkat dari komik Ya kan Kalian sempet Tau komiknya dan baca gak? Sempet tau dan baca pastinya Oh gitu Auto SD kan viralnya Waktu itu Bener aku baca Aku liat aku resapin Dan aku tampak diri aku sendiri Bentuk no Liat no Gila tuh Makanya Jangan berbuat dosa Walaupun berapa ulas setelah itu Ngelakuin lagi Iya Gimana kan Anak kecil Hilap ya Hilap Hilap Saya yang jual Oh kamu yang jual Berapa tuh harganya Seribuan Oh seribuan Seribuan Jadi kalo misal Ada acara belajar sekolah gitu Nah ikutan Jualin buku sisa teraka Nih beli nih Beli nih Buka ini ya Tapi beli sama bapaknya Maling beli Buat anaknya Diceritain sebelum tidur Sebelum tidur Sebelum tidur Naiknya pasti Buruk ya abis itu Oh berarti udah tau lah ya Udah familiar lah ya Nah Ini kan Sebelum kita baca komik Atau nonton filmnya kan Pasti kita udah kayak Diceritain dari dulu Waktu kecil kayak Oh kita kalo misal kayak gini Disikse begini Nah Di film ini Apakah gambarannya itu Seperti yang kalian Bayangkan juga Lebih dari apa yang gue bayangkan Oh oke Malah Menyerangkan ya Karena kalo misalnya Yang kita bayangkan Yang ada di komik gitu kan Ya udah gitu kan Tapi ternyata Aslinya lebih nusuk Daripada itu Lebih mengerikan daripada itu Yang kita bikin ya Bukan yang aslinya Yang ada di akhiran nanti Kita kan gak tau Belum reki soalnya Oh iya Ini gak bener-bener Kita gak reki kesana Gak deh Gak dulu ya Kalau reki ya Berarti ini malah Lebih dari yang dibayangkan Iya lebih dari yang dibayangkan sih Kayak perih banget sih Menurut aku itu Ironi sih sebenernya Kayak banyak hal-hal ironi Yang terjadi di film ini juga Dari Hal-hal yang disayangkan Kenapa harus terjadi Gitu Apa siksaannya No Dramanya yang tadi Storynya Dari story tersebut Banyak hal-hal yang disayangkan Aduh kenapa lu harus kayak gitu Iya Gitu Kan jadinya kan aduh kan Lidah kan Kan Makanya kan Ditusuk kan lu gitu Gitu Orang lu selalu nanya Respon setelah Nonton trailernya gimana Aku shock sih Kaget Kayak ini lebih dari ekspetasi aku Kayak Karena awalnya juga aku Sedikit Agak kurang nyakin ya Ini bakal sesuai sama ekspetasi aku Gak ya Kayak gitu-gitu Karena kan pake CGI kan katanya Terus waktu aku liat ternyata Wah mengerikan sekali Dan perih banget nontonnya sumpah Kayak aku nontonnya gini Aduh Mengernyitkan Ngilu sendiri Gimana sih bayangin orang ditusuk Anjir di depan mata kita Tidak lagi yang di sini tuh Heee Iya waduh itu tuh memang menyeremkan Kalo aku jujur menikmati sih Masongki sih aneh Menikmati Menikmati adegan-adegan yang siksaan Karena emang suka female gore Oh Iya Sering kasih kopat ya temen-temen Iya iya Tapi emang suka Apa ya Suka sesuatu yang Contoh adegan korban yang memohon tuh suka banget tau Adegan-adegan kayak gitu Honey bar Bentar dulu gue jadi inget sesuatu Honey bar rising Ya kan Iya iya Human city pitch segala macem Itu geli Geli sih Jadi So gitu ya Iya Jadi ketika Dapet trailer itu Senang pasti senang Karena Sama kayak Lato Jauh Dari ekspektasi Karena Kalo ngomongin CGI Sudah banyak contoh Film-film CGI Yang dibuat di Indonesia Dan keliatannya Belum ada yang bener-bener maksimal gitu Terus kemarin pas aku liat thrillernya Alhamdulillah Cukup memuaskan Berarti proses shootingnya tuh kayak gimana? Apakah Ada treatment yang bener-bener Menyulitkan dan Khusus banget buat film ini gak? Yang kalian rasain? Atau sama kayak film Biasa aja horror Paling kalau treatment khusus Seolah vokal Iya Gimana kan teriak terus Oh banyak teriak ya Teriaknya Oke Karena di timeline itu kan Lapan hari di Bogor Tiga hari di sungai Tujuh hari di studio Dari Tiga hari aja itu udah di sungai Oke Itu sudah adegan kelelap 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 Yang di awal trailernya Iya Terus Di tujuh hari terakhir itu adegan neraka semua Full Nah Jadi kita dari Berarti mulai start hari ke sembilan itu udah 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 harus jaga vokal Iya Serak-serak gitu jadinya setiap hari Oke Minum kecap sama hari Mengurah tenaga juga sih shootingnya jujur Mengurah tenaga Pikiran Dan kan kita pasti latihan juga dulu Setiap itu pasti latihan Dengan Teriakan yang asli Maksudnya bukan-bukan Ada orang yang kalau votex latihannya cuman Ini kan Gitu kan teriaknya Kaget Oh iya sih bener-bener Karena Dapet siksaan kan Iya Supaya dapet Contoh Ada contoh Oke gak nih Mas Andi gimana Suka gak Aman gak Dengan teriakan kayak gini Atau kelebihan Atau kurang malah Berarti ini film Horror Gore Nah Nanggung Sebagai aku yang bercinta Dibilang drama juga Serem gitu kan Dibilang thriller juga Bukan pembunuhan Gimana ya Ini gendanya juga Gue gak ngerti ini Campur aduk sih jujur Ya saya sebagai pencerita film gore sih Dibilang gore banget juga Enggak Tapi horror Juga enggak Horor banget Ada gorenya juga gitu Oke Drama horror gore Pembantayan juga Bukan pembantayan ya Mungkin masuknya ke subgenre Ke slasher mungkin Ya Ya oke Part nerakanya itu Sebanyak Berapa persen Di film ini Yang akan Kita akan melihat Siksaan-siksaan nerakanya Kira-kira aja Iya Kira-kira aja Jadi harus akurat Itu 50% Nerakanya 50% Neraka seribu Nerakanya 50% Seribu Menggambarkannya Karena ya 50-50 Cuma rasa itu 50 kayak seribu 50 sampai seribu gitu loh Berarti kalo misalnya normalnya Udah kita bilang aja 50-50 gitu Siap salah Keesha sama Ratu pertama horror gak sih ini? Engga Ini aku ketiga Udah ketiga Kalo keesha Ini film kedua Cuma saya belum tayang Horror juga? Horror juga Alhamdulillah aku tahun ini Empat film horror Horror semua? Horror semua Terus gimana pengalaman Kamu ketiga kali Kamu kedua kali Bedanya sama Horror lain apa? Beda banget sih Oke Kayak kalo horror yang lain Aku kebanyakan setannya ya Oh iya Setan 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 Terus juga horror yang lain itu Waktu itu aku Modern Zaman modern Kalo ini kan masih latar belakangnya Kita jaman dulu ya Ini 2000 Bukan jaman dulu banget sih Tapi gak semodern ini Oh Sisan Raka ini tapi 2010 Yang Yakin 2010 2010 itu yang Sisan Raka? 2010 yang Sisan Raka Gua yakin banget 100% Iya emang bener Bener kan? Bener Perbadannya itu sih Perbadan jaman juga Terus ceritanya juga udah pasti beda Kalo itu hantu Kalo ini tentang penyiksaan Penyiksaan akhirat gitu ya Iya sih tapi kan ada Di trailer ada yang Pas Jump scare setan ya? Iya ya Kayak gitu-gitu Nah itu bumbu aja Oh Bumbu Penasaran kan? Kenapa itu bisa begitu? Tonton mukanya Lanjutin Bumbunya itu banyak Bumbunya Bumbu film Jadi Bedanya itu Kalo Kesa gimana? Dari hari kerjanya beda Itu long shootingnya? Biasa lebih cepat Ini lebih lama Karena memang Adegannya pun Lumayan susah Dan ekstrim juga Yang di Sisan Raka ya? Ya contohnya di sungai aja Itu kan kita mengambil Tempatnya di sungai asli Yang posisinya habis hujan Udah gitu ditambah dengan Hujan buatan Jadi formanya itu naik Oh oke Beneran segini Oke oke Beneran segini Seram banget ya? Jadi kita pas Scene yang tenggelam itu Yang di trailer Itu Beneran Menenggelamkan diri Dan Asma aku Ngambuh Yang jadi abang aku Itu Si Saleh Sinusnya sampe berdarah Terus si Ini Dia doang yang aman-aman aja Avatar yang susah Elemen air Jadi kita udah pada lemes Udah pada capek kan Dia masih Ya gimana ya? Aku tuh emang dari kecil Soalnya dibiasakan di alam liar gitu Oh Anak alam liar Manjat bohong Mau kena dulu ya Tinggal di hutan Iya Karena bener Dari kecil aku ditaruh di sawah Oh iya beneran Di comberan Kayak gitu Oh patah disini ketemu temen safari Wah Lebih proper Dari semua faktornya Lebih proper Dari jam kerja Terus juga Terus juga Pengaturan scene Oh dia juga Disiplin Ya Medik Mediknya juga Lengkap Jadi Ya udah Mudah-mudah siap untuk shooting sih Yang ini ya Di film ini? Mantap Tapi kalo kamu gak ngalamin apa-apa berarti? Engga Gak ngalamin apa-apa Maksudnya yang kayak dia sakit-sakit gitu Iya Gak ada ya Pas shooting Pas shooting Engga 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 ngalamin apa-apa Itu fun-fun aja sih Fun-fun aja Kelar dari tek main iPad Terus balik lagi ke tek Menyebur lagi Terus disiksa lagi Di Dijorok-jorokin lagi Main iPad lagi Udah Mau mau capala ya Mau apa-apa Bukan dong Mau siap-viap talam tapi kan aku bukan mahasiswa mahasiswi kalian di luar tech, oh ini ya, berantem ya? iya, kita diam-diaman selalu selalu berantem jalan kan di tempat lokasi, kalo ketemu aja rasanya gue pengen lonjong dia biasa aja, kita udah show gue gak tau kenapa gue sensi banget liat bukanya kan fake tapi gue gak mau liat dari tadi tapi di film hubungannya gimana? hubungannya kakak adiknya? sangat baik kita bisa menjalankan chemistry dengan baik alhamdulillah saya gak pernah gagal chemistry sama orang waduh iya kan? iya iya putus nyamu-putus nyamu tapi aman-aman aja chemistry gak ada masalah jadi ya maksudnya menunjukkan kalo aku sama Ratu sama yang lain emang berkomunik untuk persiapan aja oh kalian pernah satu projek ya? pernah oh movie juga waktu itu kan jadi movie jadi udah lebih gampang mungkin sebelnya gara-gara udah sering ya ketemu iya karena udah biasa banget sih jejur udah biasa banget enggak karena mantan aja udah oh aslinya? enggak terus karena gini karena kita udah saling kenal satu sama lain udah saling tau jeleknya gimana jadi kayak ya udah santai aja mutia begini tau gitu oh oh udah gak ada baper-baper lagi iya terus dia juga kalo misalnya gue marah-marahin mulu dia juga gak marah kayak udah tau aja gitu udah biasa ya udah biasa bodo amat dia marahin kayak mungkin kalo misalnya orang lain baru kenal iya iya karena abang abang saya bang saleh waktu itu udah ribut sama dia nih oh gara-gara gak tau sifat dia emang begitu kayak aku kadang tuh kayak aku orangnya kadang jutek kan soalnya suka ngomel-ngomel mulu emang suka ngomel juga kalo berasa keganggu apalagi tuh aku ngomel banget gitu kan itu kesian banget sih eh tapi penasaran kalian tuh kalo main film tuh emang suka dari awal terjun kesini atau sebenernya ada hal yang akhirnya bikin kalian dapet kesempatan buat main film pertama kali gue emang suka acting gue suka berkarya di bidang ini dari kecil dari kecil umur berapa? aku suka di internet dari umur 12 tahun itu dulu iklan gitu-gitu ya model dulu model oh model 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 catwalk itu abis itu casting-casting dan ternyata gue suka banget acting akhirnya gue masuk teater juga terus udah lanjut-lanjut shooting segala macem gitu-gitu dan gue suka banget sampe sekarang ini gue jadiin hobi menurut gue hmm jadi jalaninnya enjoy banget enjoy tapi udah nyobain gender apanya drama udah nyobain drama, horror 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 thriller juga gue udah nyobain ini juga horror thriller horror thriller action gue udah nyobain juga oh ada actionnya juga ada pernah yang belum berarti komedi ya? yang belum komedi hidup adalah komedi iya bukan main tapi sejauh ini gender yang paling suka apa? action action? action beneran 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 karena gue dari kecil memang bela diri dari SMP lah ya dari SMP kelas 1 itu gue udah ikut silat boxing Muay Thai kayak gitu-gitu sampai sekarang gue masih Muay Thai hati-hati jadi gue suka bela diri dari kecil dan macam-macam Muay Thai hati-hati kuliah lu dulu gua kalah lu kan siasik banget hahahaha karanya berapa lama sih pacaran dulu? ya elah kan sebulan doang oh sebulan doang sebulan putus balikan sebulan putus balikan sebulan putus balikan sebulan putus balikan karya harganya itu iya itu itu hubungan karya harganya karya harganya karya 땅 45-45-45-33 ya iya sebelum putus seluruh tapi dendamnya sampe sekarang jujurnya tuh bukan ga ada guna banget sih waktu itu kerjaan berantem ya Tepari sabar ya sabar ya menurut gue kalo gue inget-inget tentang itu tuh udah naik menurut gue kayak apaan sih itu sampe banget jadi buat gue juga aib buat diceritain ke orang yang lucu sekarang kan udah waras ya first law ga ada yang gue bilang untuk first law gue ga ada bukti nyata ga ada saksi tau gue coba ngomong itu pemanis aja gue bilang lo bersebut kan gitu ya kita kan biar memikir cowok kan gitu iya aku cinta banget ini berantem deh parang langsungnya kagak bikin bojil suka-sukaan gimana sih untung sekarang udah waras oke kemarin ga waras kemarin ga waras kamu nyanyi dulu kan? aku nyanyi dulu awal ya 2009 tuh nyanyi terus akhirnya 2010 sempet nyoba satu film The Open Hearts dulu oh itu ya drama romance gitu? iya sama nah setelah itu abis film manggung 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 akhir aku sinetron dulu kurang lebih 12 tahun sampai 2022 kemarin terus di awal tahun berjalan barengan masih tetap jalan iya berjalan terus kalau balik ke film lagi ya maksudnya pengen cerita tetangan baru dan pengen upgrade diri juga pengen upgrade value ku dulu di karir ku akhirnya alhamdulillah juri hari dapet itu apa? film horror Maret April May ini terus kemarin juri juri dapet horror lagi oktober dapet horror lagi horror ini memang kalau dibilang cinta masih cinta lah aku berdedikasi di bidang ini tapi apa sih yang paling bikin kalian seneng jalanin acting dunia actingnya? aku tuh setiap syuting itu aku mikirnya adalah tempat syuting adalah tempat main aku jadi aku selalu bisa enjoy bukan cuma tempat kerja tempat main aku jadi aku juga beradaptasi sama orang-orang syuting tuh crew-crew semuanya aku ajakin ngobrol literally semuanya semuanya kenal sama aku yang bikin aku seneng tuh adalah ngobrol sama mereka kayak gitu loh banyak juga dapet pelajaran dari mereka-mereka itu semua dari stradara, astrada, kameramen semuanya kan kalau ngobrol sama mereka tuh ada aja gitu sesuatu yang masuk ke dalam diri aku gitu kan kebetulan aku juga suka ngobrol dan karena kenapa aku juga gak bosen dan gak janel itu karena ya aku ngerasa itu adalah bagian dari hidup aku oke karena saking sukanya jadi udah tapi bukan capek ya syuting capek lah tapi ya apa ya aku tuh tipe yang kalau misalnya syuting kalau udah capek tuh aku tidur bentar udah bangun itu aku udah seger lagi udah banyak bacot lagi gitu udah bisa bisa koprol gitu coba ngobrol jangan dong udah pernah liat koprol? udah seri seri jangan jangan dibilang tentu bangun langsung banyak bacot lagi kebanyakan bacot lagi juga banyak kocot ya temen2 udah bangun tidur tuh kalo energiya terinfresh lagi untung pas tidur gak bacot juga ya itu itu diem ya bahaya berguna ya, acting itu berguna untuk hidupan sehari-hari apa tuh? bisa drama saya pernah nangis, pernah rasanya engga gue sendiri ngepanyakan orang, iya gue sendiri ngepanyakan dia, dulu tuh saya ngepanyakan dia, peru-peru nangis aku nyesal aku nyesal aku nyesal aku ngepanyakan ini ya karena aku pernah menembak cewek itu, aku tau ini kayak, ini berat nih kalo pake cara biasa, gimana caranya wah kepikiran wah kayaknya acting nangis harus dicoba nih akhirnya lagi ngobrol berdua, aku nangis acting nangis, terus aku jadi tersedih mamaku, ya aku capek tau ga sih mamaku ngepanyainya, aku harus kerja itu yang ceweknya yang darimu juga itu siapa sih? tau 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 dong siapa gitu cewek tuh gampang kalo ketikin sama orang-orang Jiraya Dahl dari awalnya yang ga mau gak mau-apa samal ya hei mulai lus-lus yang dia cak-cak yang dia cak-cak yang dia pacaran oh beneran pacaran tapi gua ga gitu sih oh kalo dia malah ini konvers oh gitu ini gua ga bohong ya ini ya ini cut-cut-cut apa yang belum ceritain kan sama selalu santai lah engga mau gua ga perlu anjir malu gue kayaknya ini interview judulnya bukan ini ya siksa hati siksa hati bener sih siksa hati kan ga mau balikan aja ya tiga aduh enggak deh enggak nih enggak dulu enggak dulu enggak dulu enggak enggak kuat enggak kuat enggak kuat apanya gua juga enggak kuat aku nge akunis gue ya lo hei gila kan lo bisa bisa aja kan 3x 3x gagal gara-gara lo semuanya aduh oh tiga tiga aja putus gara-gara gara-gara enggak ini Works apa itu bedanya friendly sama flirty beda dong semua orang kalau berarti menggoda dia dong 17-18 waktu itu gue ingat hati-hati nanti kalian cimlok loh eh salah celebuk celebuk enggak mau cuy mending gue mau bapaknya balik ke siksa nakal ya kan banyak komen nih dari dari teaser poster posternya muncul trailernya muncul orang sudah expect kayak ih serem banget nih posternya udah serem gitu kan bentukannya gimana kalian menanggapi ekspektasi penonton ini ya seneng lah pastinya kayak wah mereka berekspektasi dengan bagus itu karena ada beberapa juga komentar yang kayak aduh aku gak yakin deh gue sama pemainnya kalau kayak gini gitu-gitu kan aduh pemainnya dia lagi gak yakin gue gitu-gitu kan sedikit down cuman kayak ya udah kita tunjukin aja sebisa kita ini adalah semaksimalnya kita sebegini terima-nggak terima itu urusan pribadi karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada pro dan kontranya kan gak semuanya orang bisa terima dengan apa yang kita lakukan gitu ya jadi itu balik lagi ke masing-masing diri kalian tapi beban nggak maksudnya orang banyak yang kayak aduh bagus nih kayaknya gitu serem kayaknya gitu aku sering bilang sama astradanya aku bilang kayak aduh gue gue deg-degan dan ini mau tayang nanti lagi nih gue takut banget sih sama pro dan kontranya kayak gue itu karena gue tuh tipe yang sensitif gue tuh kalau baca komentar tuh kayak gue bisa masukin beneran hati sering gue pikirin gue gimana cara biar bisa gue ubah kayak gitu-gitu gue bilang gue takut banget gue deg-degan banget gitu kalau sampai orang-orang berespektasinya tinggi dan relitanya nggak sesuai sampai ekspetasinya mereka kita mesti kena gitu-gitu cuman gue balik lagi ke kalau di positifnya adalah kayak ya udahlah ini udah maksimal kita mau gimana lagi gitu loh jadi ya udah terima nggak terima apapun yang terjadi terjadilah gitu sih oke sih gimana oh gua percaya kalau misal karya emang gua ajaran itu emang salah satunya buat gue juga buat gue juga enikmati jadi untuk omongan orang sih nggak ada masalah karena saya sudah biasa di hujan dari kecil jadi udah biasa di hujan dari kecil jadi saya bodo aman karena mereka nggak ngasih makan sih tapi yang maksudnya kalau ngomongin orang yang ngomongin ekspektasi itu seneng loh seneng-seneng banget kata ratu seneng tapi nggak beban dengan senang hati enggak dengan senang hati kalau beban berarti berarti aku nggak percaya diri sama aktingku aku pede dengan apa yang kita kasih tapi kembali lagi tadi meskipun mau kita sebagus apapun pasti ada aja nggak suka jadi ya udah kenapa kita harus fokus ke yang nggak suka yang sukanya aja kita fokusin beda ya pemikiran cewek sama cowok ya kalau cewek bawa banget ke hati ya setiap omongan orang ya gitu ya soalnya aku tuh tipe yang kayak pemikir apakah bener, pemikir dan masuk ke hati apakah omongan orang ini bener iya iya atau salah dan itu aku jadikan pelajaran untuk ke depannya kayak gitu loh maneng bener maneng makanya lu lihat dulu soalnya lu ada juga masa orang nggak ada profilnya follower nol iya 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 sih cuman kadang ada beberapa komputer yang sama gitu loh apa namanya secara ketikannya sama gitu pendapatnya mereka sama itu aku resapin gitu loh kedalam itu dia kalau kepikiran itu bilang aja ntar ya tunggu sisantara kedua emang ada sisantara nggak? waaaah lihat nanti ya kalau mood, kalau mood, kalau mood cewe banget tapi kalau ada yang dua, kalau ada yang dua kayaknya nggak kita deh iya kita udah di luar oh nggak sih kayaknya di neraka gue ada sih kayaknya iya lu eksklusif sih ya iya eksklusif, sejak kapan gue eksklusif tanya mungkin kan sisantara kedua orang lain sepertanya cerita keluarga siapa gitu iya iya bisa jadi kayak gitu tuh ngerti tau kalau 3 juta penonton ini kan bisa jadi sisantara kedua, tiga, empat, lima tau spinoffnya? iya spinoff ya likuat surga likuat surga likuat mana lagi yang nggak duktah kan apa itu ayatnya? tites iya apa itu? itu ayatnya apa? lu diam nih apa yang akan penonton bawa pulang setelah nonton siksa neraka? apakah mereka akan ngerasa wah ini adalah sentilan dan refleksi buat mereka jadi mikirin soal dosa dan lain-lain atau apa? yang kira-kira kalian kan sudah baca skripnya segala macem gitu itu balik lagi ke diri masing-masing ya sih menurut aku karena kan pemikiran orang beda-beda kita nggak bisa nyamain mungkin kalau aku setelah nonton aku pasti bakal kepikiran cuman kita kan nggak tau temen-temen yang lain abis nonton kayak gimana apakah mereka kayak ya udah aja atau mereka malah kepikiran dan ngambil positif dari film ini bagus kalau kayak gitu cuman nggak bisa kita patokin ya jadi pasti jujur harapan aku sih semoga ketika pulang jadi diskusi lagi di keluarga jadi nonton film ini pun nggak cuma dapet hiburan aja tapi dapet juga pembelajaran dapet nilai-nilai pesan-pesan karena memang siksa neraka ini nggak cuma bermodalkan dengan visualisasi siksaan neraka tapi ada juga background story yang kuat yang bisa menjadi contoh juga gitu karena bagusnya film ini memang latar belakang ceritanya diambil sangat simple sangat simple banget dan memang terjadi sehari-hari ya banyak-banyak terjadi di masyarakat realitanya adalah di sini ya banyak makanya kenapa aku pede karena itu dengan cerita yang simple dan bisa mudah diterima oleh masyarakat ditambah dengan visualisasi CGI yang bagus tapi kalau kalian sendiri setelah main filmnya dan tau storynya apa yang kalian bawa? maksudnya pesan apa yang akhirnya nyampe iya nyampe di kalian gitu dari cerita kita mengingatkan lagi bahwa akhirat itu ada, neraka itu ada gitu sih kalau apa mungkin terfokusnya ke dosa yang kita punya masing-masing kali ya maksudnya dari, terutama dari yang ada di ceritanya ya dia bisa di cerita, oh aku begini merefleksikan diri ada, nah setelah itu ketampal nah yang banyak dosa nonton nggak ya udah banyak dosa nggak nonton iya makin-makin deh lu raka menunggumu jangan dong masuk ke surga ya semoga gitu masuk ke surga ya semoga kita masuk ke surga biar kita masuk ke surga jangan lupa nonton siksa naka tangan 14 Desember di cinema 21 seluruh Indonesia yeay asik kan videonya? jangan lupa like, subscribe dan komen ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye